Oke guys kita mulai tutorial ini, kita akan membuat gambar ini ya di AutoCAD 2019, langsung aja kita ke TKP, kita mulai dari pandangan depan dulu, front, oke guys, diameter 40 jadi area 20, kita repeat circle, untuk yang dalam itu 12,5, kita bikin garis bentuk ke atas, 80 ya, sesuai ukuran, kita enter, lalu kita repeat circle lagi, 18,5 karena diameter 37, ini 12,5 sama, oke ini kita tarik garis ya, ke si tangan, terus kita mirror bisa, enter, kita enter, oke, selanjutnya kita bikin alur sepi, yang ini ya, kita masukkan dimensinya 2, kita select objeknya, kita bisa menggunakan garis yang tengah ini, oke, terus kita align, tingginya itu 3 ya, tingginya 3, oke, tinggal garis yang tidak diperlukan di hapus, baru kita join, langsung kita ke sini, kita menggunakan perintah Facebook, ini dia menter totalnya dari jarak sini ke sini adalah 40 dan jarak dari tengah sini ke sini adalah 15 maka ini adalah 25 ya ini dalam juga sama 25 terus ke yang depan itu 15 yang bawah dia diameternya 50 jadi 25 setiap panjangnya 25 eh 50 jadi kesini sama-sama 25 Oke guys bentar guys Oke kita perspuluh lagi Hai 25 dan yang ini juga 25 sekalian oke selanjutnya kita ekstret yang ini kotak ini untuk membentuk ini ya 10 tapi kalau mau lebih gampang lagi kita buat dulu kotaknya di sini karena di sini banyak sekali garis takutnya tidak tidak lurus jadi ekstretnya gagal kita bisa buat lain dulu sesuai dengan diameter ini ya 37 berarti Hai Oke kita butuh garis bantu kiri midpoint ke bawah tingginya 80 terus kita ke samping ini 20 ke sana itu 40 ke sana itu 40 ntar lalu kita masukkan kita join join lalu kita lalu kita join guys tinggal kita seret kita move ini dihapus dulu lagi karena itu cenderung takutnya enggak sama bisa gagal ya sebetulnya waktunya kita matiin dulu kita sejajar dengan detik bawah ini ya hai 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 sudah guys selanjutnya kita Hai sudah kita ekstret Hai kesana lima terus kita aku respon hai 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 senangnya lu oke Hai selanjutnya terlebih nih kalau kita ini yang Hai dunia nanti belum bolong ya nanti kita bolong kita pakai subscribe klik objek pembolong pakai perintah subscribe bayang bawah belong diunian guys bentar guys kita lagi ya oke oke sekarang kita lanjut ya bikin sih alur kayak alur spi ini tapi ditembus sampai ke belakang ke langsung aja kita offset yang ini kita kita offset dengan disen itu tiga berarti 1,5 ya 1,5 offset 1,5 enteng hai 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 yang enggak perlu kita tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri ternyata-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri selamat menikmati terus yang tadi guys tinggal kita extrude guys sampai tembus 50 lah lalu kita subscribe guys subscribe select object yang akan dibolongin select object pembolongnya nah coba guys bentar kurang kurang atas guys saya bikin kurang atas kita bentar oke guys kita extrude lagi guys 50 ya kayak tadi kalau ini oke subscribe subscribe enter 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 nah begitu guys oke lanjut oke guys kita akan bikin si ininya nih kita akan bikin si ininya ya double lingkaran ini oke hmm kita bikin dari sini dengan tingginya berarti jaraknya 25 ya 25 dia berada di tengah-tengah tengah-tengah berarti berarti jarak kesananya itu karena ini 15 berarti jarak ini jarak antara ini kesini itu 15 15 ditambahin 15 ditambah 5 20 guys 20 ya 20 bentar guys miring 20 oke kesana 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 berarti jaraknya ini 20 berarti 10 ya 10 kesana 10 kesana berarti 20 ya oke enter kita buat garis terbantu aja guys kita bikin dari si UCS right berarti tempat kanan kita buat mingkarannya diameternya 10 berarti r5 sama ini 20 ya guys berarti ini r2 r5 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 selan selanjutnya kita buat si gini berarti itu panjangnya berapa ya 25 30 20 tangan ketemu tangan ya guys oke kita buat bagian yang sininya ya itu oh miring guys sebentar gak 20 terus kita tarik terus kita tarik baru kita trim dan kita join join oke sudah kita extrude jaraknya tebalnya lima ya kita coba dulu ini jaraknya kita coba dulu kita lihat tampilan kontual seperti apa oke seperti ini guys betul ya nanti kita tinggal bolongin buat arti sekarang kita mirror guys bisa kita mirror teks teks yang terdiri kita bikin berarti ke sana 20 di 20 ke sana 25 30 30 30 30 30 di teks bulan di bulan buat nanti website 20-20 saling hitam saya 20 guys baru kita mirror mirror enter oke guys kita lanjut saja kita bikin lagi dari sini untuk yang sama ini kita buat UJS Live berarti diameter dalam 10 dan kita repit keserka lagi 10 oke selanjutnya kita peru-peru 10 terjadi 10 10 10 20 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 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 17 16 16 16 17 16 17 19 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 21 dimensinya tinggal kita ke layout dua nah kita ini hapus dulu boleh kalau menampilkan kita strip-strip Vports strip Vports nah ini kita enter nah kita klik dari sini saya rekamannya terakhir nah ini buat tampilan si 3g3 dimensinya kalau mau ngopi kalau mau ngopi kita copy buat ke samping terus kita copy lagi langsung gua hai 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 Nah baru kita masih pandangannya ini ada tiga dimensinya ya ini berarti pandangan hai 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 atas depan kemudian kayak gini deh kita pakai proyeksi Amerika Eropa ya hai 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 terus kita kasih kasih dimensi nge-nya hai 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 terus kita ke kasih dimensial kita kompensi klik kanan di layout 2 atau front template kita pakai tutorial manufacturing kerajaan teknisi guys yang namanya terserah kalian Hai ya sekarang tinggal kita kasih dimensi aja tinggal kita kasih dimensi aja nge-nya sebentar agak lama hai 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 nah sekarang kita masukin caranya masukin kita ke layout kita ke base promosional space Hai kamu dari mulai dari pandangan mana di pandangan depan hai 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 orientation nih mau pandangan mana dulu ke depan kalau kita exit Hai kini nih atas nih tiga dimensinya Hai gitu guys Hai yang kalau mau nampilin sih dari seputus-putusnya kita tinggal dimensi 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 dimensinya sama sih misalkan gini sama gini hai 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 loh gitu guys kalian gitu aja sih sampai semuanya udah ya sampai kayak gini dia mengetahuin dimensi ini semua Hai gitu guys Oke kurang lebihnya saya mau maaf itu itu tutorial yang dapat saya eh jabarkan ada kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai peperatimu hai 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 hai好吃 hai 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 Selamat menikmati